Intro Pada resminya Senin kemarin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandai bahwa jalan sepanjang 10,57 km itu sudah bisa dioperasikan dan digunakan masyarakat. Beginilah suasana akses tol Soreyang Pasir Koja di pintu gerbang Soreyang Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selasa Pagi. Warga antusias menggunakan tol agar mempersingkat jarak tempuh dari Kabupaten Bandung menuju kota Bandung. Selain itu, beberapa pekerja tol memberi arahan agar keluar tol tidak langsung ke Pasir Koja karena beberapa sistem yang belum terkoneksi di pintu gerbang Pasir Koja dan bisa menghambat akses perjalanan. Menurut pengelola tol Soroja, Heru Cahyanto, pintu gerbang Pasir Koja, sebetulnya ada beberapa sistem yang belum terkoneksi dan kemungkinan beberapa hari ke depan sudah bisa diselesaikan. Tapi secara keseluruhan, untuk aksesori yang menuju Jakarta atau Celenyi, kita tidak ada masalah. Ada beberapa sistem yang masih belum terkoneksi ya. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita selesaikan. Tapi secara keseluruhan untuk aksesori yang menuju Jakarta atau menuju Celenyi, kita tidak ada masalah. Sementara sendiri Pak, mengumahannya itu sehari-hari beberapa ke depan? Kita usahakan secepatnya dalam beberapa hari ke depan. Tapi untuk fix-nya juga kan kita harus koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait di proses integrasi ini. Jadi ya, kita juga menunggu jawaban. Sementara itu menurut pengguna jalan Iwan Febriana, dirinya merasa terbantu dengan dibukanya jalan tol Soroja Pasir Koja karena bisa menempuh jarak dengan cepat dari Kabupaten Bandung menuju kota Bandung. Apanya sih senang aja. Soalnya kan kita dari arah Kabupaten mau ke Bandung itu kayak terisolasi ya, kemana-mana macet. Mau jalan Cibaduyut, jalan TKI, jalan manapun macet. Dengan adanya tol ini bisa mengurangi waktu tempuh lah. Emang kan sendiri sering gitu ke kota Bandung? Sering banget. Sering banget ya? Sering banget. Kalau mau main weekend tuh gila di jalan kopo soreangnya itu. Soreang-koponya macet banget. Sekarang kita nggak perlu lagi lewat situ kok. Biasanya berapa jam sih untuk sampai ke kota Bandung? Kalau lagi parah itu bisa sampai 2 jam setengah. 2 jam setengah. Kalau lagi parah ya. Kalau lagi biasa-biasa itu sampai 1 jam setengah itu biasa. Berarti sangat-sangat terbantu ya? Sangat terbantu sekali. Pasca diresmikannya tol tersebut, masyarakat pun dapat menggunakan tol Soroja secara gratis selama satu minggu setelah jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Bandung, kota Bandung. Tim Liputan, Badar TV Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.